Baik kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Ya, lalu di sehari ini kita dapat kemari dalam kegiatan pertulian secara daring, yang mana kemarin kita sudah memasuki jenis kasus, harusnya sudah masuk ke tahap berikutnya sih, tapi karena pertemuan pertama, yang pertama itu harga pendata, yang kedua kita ulangi lagi. Dan kemarin kita masih sampai ARP ya, jadi disini saya akan apa namanya, sebentar, kemarin ARP, dari PCN 0, pink ke plus-plus-plus. Sampai jadinya sampai ARP diterima. Seperti ini ya, kemarin ya. Jadi kemarin itu kita sudah sampai di langkah 1. Dan langkah 2 ya, sampai subagian 1. Jadi subagian 1 itu adalah pembelajari ARP request dan ARP reply. Nah, sekarang kita masuk di tahapan yang kedua. Subbagian 2, yaitu pembelajari HMP request, HMP reply, tabel ARP, dan tabel alamat MAC. Sebelumnya kita coba dulu, kita lihat ya, disini masih belum selesai prosesnya. Kemudian disini, kita lihat tabel MAC-nya. Untuk tabel MAC ini fungsinya atau apa? Mungkin perlu kita review juga. Tabel MAC fungsinya untuk apa? Memetakan apa? Pemetakan alamat MAC ke port atau interface, Pak. Alamat MAC ke port atau interface. Oke. Kemudian, ini ya, ini saat ini seperti ini, isinya tabel MAC-nya switch. Kita sekarang cek disini. ini adalah tabel ARP dari server DHCP. Kalau tabel ARP fungsinya atau apa? Memetakan apa? Memetakan alamat IP ke MAC. Oke, alamat IP ke MAC. Oke ya. Nah, kemarin kita sudah melajari ARP request server DHCP. Vilkom. Server DHCP. Vilkom membalas dengan mengirimkan ARP reply. Nah, ketika ya, pada langkah terakhir kemarin, kita dapat dua P2U ya, ada ARP dan HCMP. Paket ARP tersebut merupakan paket ARP reply. Nah, ini paket ARP reply. Halnya dari mana? yaitu kita melihatnya dari opcode-nya. Jadi, kalau opcode-nya dua ini adalah ARP reply. kemudian, dengan dengan alamat MAC server DHCP Vilkom. Jadi, ini yang dibawa adalah alamat MAC dari server DHCP Vilkom 6A80. Oke ya. paket ACMP tersebut merupakan lanjutan dari paket ACMP sebelumnya yang sempat disembunyikan pada langkah sebelumnya ya. Jadi, masih ingat kalau ACMP itu ada di layar berapa? ACMP itu di layar berapa? Dua, Pak. ACMP? ACMP? kalau ARP layar berapa? ARP layar berapa? ARP layar berapa? ARP layar? layar 2. 2. Kalau ACMP layar? ARP layar 3. 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 Ini network ya. Ini network. Ini saya saling. Nah, kalau di network dia butuh alamat apa? Kalau di network dia butuh alamat apa? IP. IP. Oke ya. Nah, kemarin di sub bagian yang pertama itu kan sudah muncul ACMP-nya sebenarnya. Jadi, kalau kita lihat saya tampilkan ulang lah. Mungkin ada yang kelupaan. Saya tampilkan ulang di awal-awal itu kemarin. Nah, ini awal-awal kemarin muncul dua paket. Ya. Satunya ACMP, satunya ARP. ACMP kemarin kan melakukan ping ke 10-10-10. Jadi, ada IP source, ada IP destination. Tetapi, di layar dua kan belum mengetahui MAC tujuannya berapa. Karena tabel ARP-nya kosong. Ya. Tabel ARP dari PCI 0 itu kosong. sehingga dia mengirimkan ARP request. Ya, ini adalah ARP request. Ternyata, dari mana tahunya? Dari header ARP ada output kodenya 1. Nah, ini nanti dia merequest ke server DHCP Vilkom. Akhirnya, kemarin server DHCP Vilkom mengirimkan balasan berupa ARP reply dengan membawa kodenya 1. Bentar. Satunya sembunyi. ya, jadi ada ARP ini ARP apa ini? Kita lihat dulu ya. Ini ARP reply ya. ARP reply dari server DHCP Vilkom dengan alamat MAC dari server DHCP Vilkom. Nah, karena kemarin itu di ICMP masih tertahan di layar 3 karena setelah layar 3 karena dia mengirimkan ya kalau mengirimkan dia diturunkan dari layar atas ke layar bawahnya jadi terjadi enkapsulasi. Di layar 2 itu kan butuh MAC ya amat MAC baik source maupun destination ini juga source maupun destination nah, karena kemarin destination-nya belum punya akhirnya mengirimkan ARP ya di ARP ini nanti dia membawa alamat MAC baik source maupun destination serta ada tambahan IP-nya juga ya khusus ya khusus ARP itu juga membawa IP nah, karena ARP reply system membawa alamat MAC-nya si server DHCP maka ICMP ini yang sebelumnya hanya ada di layar 3 sekarang muncullah yang layar 2 jadi yang layar 3 itu disembunyikan mengikuti dari gambar kotak amplop yang sebelumnya ya makanya tadi yang muncul hanyalah layar 2 saja tapi sekali lagi ICMP itu adalah protokol yang ada di layar 3 ya ini ICMP nah di layar 2 kan dia butuh IP source dan IP destination nah sekarang yang mengirimkan paket ICMP request ini siapa? yang mengirimkan paket ICMP request ini siapa? hadir disini upload PC 0 nah maka alamat MAC source ini MAC asal ini dapatnya dari mana? alamat MAC source ini dari mana dapatnya? kok bisa tahu T470 dapet dari dirinya sendiri pak ya karena dia mengirim maka dia tahu alamatnya saya itu berapa kalau ini alamat MAC tujuannya kok bisa tahu 6A80 maka dari siapa ini? dari mana dari siapa? 6A80 dari tabel ARP pak dari tabel ARP atau dari ARP reply-nya tadi ya dia tahu MAC-nya sekian sekali lagi ya tabel ARP itu memetakan antara alamat IP terhadap alamat MAC di layar 3 tadi di ICMP dia sudah punya alamat IP jadi dengan melihat tabel ARP dia bisa mendapatkan alamat MAC yang di tuju berdasarkan alamat IP-nya ya nah kemudian dia akan dikirimkan melalui layar 1 jadi akan dikirimkan ke sini oke kita forward dia akan masuk ke sini kita cek tabel MAC-nya ada perubahan tidak ini yang sebelum ini yang sudah ada perubahan atau tidak bagaimana ada perubahan atau tidak tidak ada kenapa kok tidak ada masih ingat switch itu punya punya 2 punya 2 tugas utama apa yang pertama learning learning dan yang kedua forwarding learning ini melakukan apa apa yang dipelajari dengan membaca 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 apa lupa port input ya membaca port input dan mac yang mana mac asal mac asal atau mac tujuan mac asal mac asal ya mac asal kalau forwarding melihat apa ini kalau forwarding melihat mac apa mac tujuan mac tujuan terhadap port ya dapat portnya dari mana tabel mac tabel mac ya nanti akan didapatkan port keluaran oke ya nah sekarang kita lihat paketnya ini paketnya ya paketnya ini masuk ya inlayer itu masuk dia masuk melalui port F01 dari mana dari C470 nah ini di cek ini proses learning ya proses learning dari switch di cek F01 C470 ada gak F01 C470 wow sudah ada ya sudah kalau sudah ada yang gak usah ditulis lagi ya karena sudah ada maka tidak usah ditulis lagi oke kalau sudah proses learning proses selanjutnya adalah rewarding nah di proses rewarding dibaca mac tujuan nya kemana sih 6A80 6A80 larinya ke port yang mana dilihat di tabel mac 6A80 oh larinya ke sini F02 makanya dari paket yang masuk tadi dia diarahkan ke F02 ya di forward ke F02 ya jadi larinya ke sana ya diarahkan ke F02 oke nah sekarang kita coba lihat pertanyaannya apakah ada perubahan dari tampilan sebelumnya mengapa demikian apa jawabannya dari tabel mac tadi ya dari tabel mac yang ada di suite apakah ada perubahan dari tampilan tabel sebelumnya jika iya kenapa jika tidak kenapa tidak karena karena informasi port sama mac address nya sudah ada di tabel mac yang sebelumnya mac address yang mana mac address yang tadi mac itu ada dua ya asal atau tujuan tujuannya salah ini ini kalau learning ini ya kalau learning ini learning ya jadi mac asal kalau mac tujuan itu forwarding oke ya jadi karena port masuk dan mac asalnya itu sudah ada di dalam tabel mac makanya tidak ada perubahan oke ya sampai disini mungkin ada pertanyaan belum oke ya jadi seperti itu alasannya nah sekarang paket ICMP request nya sudah dihantarkan ke server DHCP Vilkom pertanyaannya adalah kenapa paket ICMP ini diterima oleh server DHCP Vilkom kenapa kok diterima ini in layer ya masuknya lihat ini masih gak cara bacanya dari mana kalau ada paket masuk pasti lewatnya layer 1 terus setelah itu setelah di layer 1 di layer 1 ini ada pengecekan tidak ini benar paketnya untuk saya ada pengecekan tidak tidak ada jadi langsung dilemparkan ke layar 2 layar 2 nya si server DHCP Vilkom paketnya ada disini jadi ini ada di PC server DHCP Vilkom nah sekarang di layar 2 yang ditek apanya MAC asal atau MAC tujuan ketika ada paket datang MAC tujuan 680 itu MAC nya di server DHCP Vilkom oh iya oh iya ini itu MAC nya saya saya terima saya terima kemudian amplopnya itu dibuka amplop dari MAC dibuka di dalamnya ada paket layar 3 nah di paket layar 3 yang dibaca apanya ingat layar 3 yang dibaca adalah alamat IP alamat IP yang mana asal atau tujuan untuk menentukan apakah paket itu saya terima atau tidak tujuan tujuannya tujuannya jadi ketika paket diterima itu yang dilihat adalah tujuan benar gak sih ditujukan ke saya gitu kan ya ceritanya nah ini 10.10.10 itu adalah IP nya si server DHCP Vilkom oh iya benar ini paketnya ditujukan ke saya maka paket IP nya dibuka ya jadi header nya dibuka header IP nya ternyata di dalamnya ada paket ICMP seperti ini urutannya ini ya dari ethernet dari layar 2 dibuka ya dekapsulasi di dalamnya ada IP layar 3 dibuka oh iya benar ini untuk saya ini buka di dalamnya ada paket ICMP ICMP ini apa sih oh ICMP request karena ICMP request dan paket ini ditujukan ke saya maka saya harus membalas dengan menggunakan ICMP reply ya makanya ya makanya di sisi out nya ya di sisi out nya itu sekarang yang mengirimkan adalah server jjp-vilkong jadi IP source nya adalah 10.10.10.10 IP dashnet nya adalah 10.10.10.10.10 dengan tipe ICMP adalah 0 nomi adalah ICMP reply nah pertanyaannya adalah kenapa kok IP source nya adalah 10.10.10.10 kenapa IP source nya adalah 10.10.10.10 sekarang server jjp-vilkong mau mengeluarkan mau mengirimkan kenapa IP source nya adalah 10.10.10.10 karena IP 10.10.10 IP nya server DHCP karena dia mau mengirimkan ya berarti IP nya dia oke benar kemudian ini 10.10.10.10.11 dapatnya dari mana dapat dari mana alamat alamat ini alamat IP destination itu diperoleh dari amplop sebelumnya tadi ya amplop layar 3 tadi amplop layar 3 tertulis pengirimnya siapa ditujukan ke siapa ya sudah kalau saya mau membalas ya saya melihat amplop sebelumnya pengirimnya tadi siapa sih oh pengirimnya tadi 10.10.10.11 ya sudah saya pindahkan menjadi IP tujuan oke ya karena tadi isi amplopnya pengirimnya 10.10.10.11 maka saya balas paket tersebut dengan alamat 10.10.10.11 oke ya nah di layar 3 sudah selesai karena saya mau mengirimkan maka saya arahkan ke layar 2 di layar 2 itu butuh alamat MAC pertanyaannya adalah dari manakah alamat MAC asal ini diperoleh 6A80 dari mana 6A80 dari dirinya sendiri pak oke dari dirinya sendiri alamat MAC tujuan C470 dari mana C470 diperoleh dari mana saya tahu kalau yang 10.10.10.11 kan dari amplop sebelumnya ya amplop pengirim sebelumnya adalah 10.10.11 maka saya jadikan alamat tersebut sebagai alamat tujuan nah sekarang di sisi layar 2 yang butuh MAC address alamat MAC C470 ini dapatnya dari mana dari mana dari dari ARP bukan mbak dari teritap ARP ya kita cek tampil ARP seperti apa sih ARP min tetapkan ya tidak ada perubahan caranya bagaimana kalau dari tabel ARP caranya bagaimana bisa dapat C470 ya jawabannya benar ya jawabannya benar dari tabel ARP oke jawabannya benar dari tabel ARP lalu bagaimana bisa mendapatkan C470 oke saya buka lagi notepadnya nah ini notepadnya bagaimana dia bisa mendapatkan C470 Bingung IP tujuannya dipetakan IP tujuan dipetakan IP tujunya berapa IP tujunya berapa 10 10 10 11 oke 10 10 11 11 ditek di tabel ARP oh ternyata 10 11 itu MAC nya adalah C470 makanya saya tulis di sini MAC tujuannya adalah C470 jadi C470 ini bukan dari amplop sebelumnya karena amplop sebelumnya tadi sudah di dekaptulasi sudah dibuang amplopnya tapi untuk layar 3 karena ini sama-sama di layar 3 maka amplopnya belum dibuang sudah dibuka tapi belum dibuang untuk mengirim balik tapi kalau yang sudah dikapsulasi di awal tadi itu sudah hilang amplopnya gitu ya ada yang menanyakan belum ya jadi ini ya tadi tabel ARP itu memetakan alamat IP tujuan untuk mendapatkan alamat MAC ya alamat IP tujuan tadi adalah 10 10 11 dicek di tabel ARP 10 10 11 itu alamat MAC ini adalah C470 sudah saya tuliskan di sini C470 ya dia akan dilewatkan melalui F0 jadi lewat sini akan diterima oleh switch Wilkom nah di switch Wilkom kita cek port apa namanya tabel MAC nya berubah nggak ini yang sekarang ini yang tadi berubah nggak ini yang sekarang ini yang tadi mengalami perubahan tidak kenapa tidak mengalami perubahan karena pernah dicatat sebelumnya sudah pernah dicatat yang dicatat apanya MAC address dan lain-lainnya MAC address yang mana yang asal dan lain-lain itu lain-lainnya apa saja port nya juga port nya port masukannya port masukannya F02 MAC asalnya 6A80 di cek 6A80 sudah ada F02 sudah ada datanya sudah ada karena datanya maaf yang atas ini karena datanya sudah ada maka tidak ada perubahan di tabel MAC nya si switch ya kemudian kenapa kok ini diarahkan ke F01 kenapa keluarannya ke F01 kenapa kenapa tidak di broadcast kenapa kok tidak ke F02 kenapa tidak ke F06 diarahkan ke F01 karena MAC tujuannya C470 pak kalau C470 kenapa kemudian dipetakan di tabel MAC address nya C470 itu lewat port 1 C470 itu melewati F01 makanya oleh switch akan diteruskan di forward ya di forward melalui F01 F01 itu disini ya dia akan dikirimkan kemana oke nah pertanyaannya adalah kenapa paket ICMP reply ya ICMP reply ini diterima oleh BC 0 ini tipe 0 ya ICMP tipe 0 ini adalah ICMP reply kenapa paket ICMP ini diterima oleh BC 0 kenapa cara cara bacanya dari mana cara bacanya kalau ada paket yang datang dari atas atau dari bawah dari layar atas atau dari layar bawah dari layar bawah pak dari layar bawah oke jadi dari layar 1 di layar 1 di cek enggak ada pengecekan atau tidak langsung di layar 2 di layar 2 yang di cek adalah MAC address MAC yang mana MAC tujuan MAC tujuan oke C470 tujuannya ya C47 itu adalah MACnya si PC 0 makanya diterima karena diterima maka amplopnya dibuka ingat ya amplopnya dibuka ya setelah amplopnya dibuka di dalamnya ada isinya amplop lagi yaitu amplop layar 3 di cek bener enggak ini amplop layar 3 ini ditujukan ke saya di cek lah IP tujuannya 10.11 oh iya sebelah itu adalah IP-nya saya maka amplop tersebut dibuka dan diterima paket ICMP-nya jadi ini dibuka ya di layar 2 dibuka di layar 3 paketnya isinya adalah ICMP makanya ketika paket ICMP reply diterima ditampilkan lah di sini reply from ya mendapatkan balasan dari 10.10.10.10 ya 10.10.10 itu adalah server diterima oke ada yang mau ditanyakan jadi paket ICMP reply sudah diterima ya nah untuk paket ICMP ini tidak hanya satu saja yang dikirimkan sekarang kita coba pakai play ya kita coba pakai play kita lihat perjalanan paket ICMP-nya nah ini ICMP yang kedua ICMP request ya dikirimkan melalui switch kemudian ditujukan ke server DCPV.com server DCPV.com menerima membuat ICMP reply eh ya ICMP reply kirimkan ke switch dari switch diteruskan di forward ke PC0 maka dapatkan lah reply yang kedua oke berikutnya dibuatkan lagi ini paket ICMP request dikirimkan ke switch dari switch di forward ke server DCPV.com server DCPV.com menerima paket ICMP request tersebut kemudian buat ICMP reply dikirimkan kembali ke switch di forward ke PC0 nanti PC0 menerima dan muncullah reply yang ke tiga berikutnya dibuatkan lah ICMP berikutnya persisnya sama ya ke switch will come ke server DCPV.com dari server DCPV.com ke switch will come ke PC0 dan disini tidak ada yang namanya broadcast lagi tidak ada broadcast lagi nah ini paket keempat datang nah ini selesai ya jadi ketika kita melakukan ping ada berapa paket ICMP request yang dikirimkan oleh suatu end user end user apa end host end system kita melakukan ping ada berapa paket ICMP request ada berapa ada 4 jadi sama saja kalau kita pakai di real ya di real real device di perangkatnya asli ini kita mau ping ke google gitu ya sama dapatnya 4 kita mengirimkan 4 ICMP request kalau dapat 4 reply berarti 100% sukses 0% loss jadi paketnya kita semuanya sukses ya tidak ada yang jadi seperti itu artinya apa bisnis saya itu untuk berkomunikasi ke google.com itu aman ya tidak ada kendala di sana maupun waktunya beda-beda ya semakin kecil waktunya semakin bagus semakin besar waktunya semakin jelek oke silahkan kalau ada yang mau ditanyakan saya mau ditanyakan mungkin sambil menunggu packet tracernya selesai proses data ya sambil menunggu kenapa ketika di signal mengirimkan ICMP request yang kedua tidak disebarkan ke seluruh penjuru apa alasannya oke kenapa ketika PC0 mengirimkan ICMP request yang kedua itu tidak dikirimkan secara broadcast tapi langsung menuju ke server di HP vilko nanti yang tahu alasannya bagaimana karena MAC tujuannya tidak broadcast pak ya kok bisa tahu MAC tujuannya tidak broadcast dari mana kalau broadcast FFF sekian kali kalau selain itu berarti unicash kalau bisa mendapatkan MAC address unicash dari mana kenapa PC0 yang sebelumnya mendapatkan MAC tujuan broadcast bisa mendapatkan MAC tujuan secara unicash dengan nilai unicash dari mana MAC tujuannya diketahui dari ARP reply itu pak sebenarnya beran-beran dari ARP reply ARP reply sudah awal-awal tadi di ICMP request yang kedua itu sudah ada ARP request nah tahunya dari mana sebentar yang masih not responding gimana tahunya dari mana kok bisa MAC tujuannya itu unicash bukan broadcast tadi kan kita ketahui kan ya ICMP request yang terbuah tidak ada paket ARP saya tunjukkan lagi ya yang hijau ini nah ini ICMP request yang kedua kan dimulai dari atas kan ICMP layar 3 layar 2 layar 1 kenapa kalau disini langsung diperoleh langsung unicash bukan broadcast dan tidak ada paket ARP di sini kenapa ini ICMP yang kedua karena MAC tujuannya sudah diketahui dari tabel ARP pak betul dari tabel ARP jadi dari tabel ARP sekarang kita cek ini kan belum kita cek karena masih proses pink ARP main A nah ini sudah ada plus 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 itu tujuannya alamat MAC nya adalah 6A80 alamat informasi ini diperoleh dari mana kenapa yang sebelumnya PC0 ARP main A atau isi tabel ARP nya kosong sekarang terisi ada satu di sini informasi ini diperoleh dari mana kapan informasi ini diperoleh informasinya diperoleh ketika PC0 menerima ARP reply ketika mendapatkan ARP reply tadi ya informasi MAC tujuannya disimpan di dalam tabel ARP nya si PC0 ya betul sekali oke ya itu tadi langkah 2 ya langkah 2 sudah selesai langkah 2 apa namanya sub-bagian kedua sudah selesai ada yang mau ditanyakan ada yang mau ditanyakan jadi kalau mau lihat detilnya silakan dibaca sendiri ya langkah-langkahnya kalau belum ada sekarang kita coba ya sekarang kita mau mencoba kalau seandainya kita kita melakukan ping kita mau berkomunikasi ke jaringan yang berbeda kalau kemarin kan PC0 ke server JCP ya ini kan satu lokasi ya satu jaringan ya ke JCPnya seperti itu alurnya seperti itu nah kalau jaringannya berbeda bagaimana sekarang kita lanjutkan lagi ya kita lanjutkan lagi sekarang kita mana ini itu bagian 3 nah ini sekarang kita mencoba dari PC1 statik kita cek PC1 statik kita lihat dulu tabel ARP-nya kosong ya tabel ARP dari PC1 kosong dari switch wilkom tabel MAC-nya masih tetap sebenarnya yang bentar kok tiba-tiba hilang yang lainnya banyak karistat ini AFP minta saya coba ping lagi ya biar tersimpan MAC-nya nah ada 3 MAC di router kita lihat router itu punya tabel ARP juga ya so ARP nah ini isinya isinya apa saja coba kita cek tabel ARP-nya si router isinya adalah seperti ini ya jadi langsung ada isi 4 nah kita lihat 10.10.10.1 itu IP-nya siapa coba dilihat di tabel pengalamatan 10.10.10.1 itu punya siapa 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 router 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 Rούby port-nya berapa port-nya interface interface-nya maaf interface-nya F00 F00 dengan MAC-nya ini ya 1201 jadi yang tertampil yang muncul yang muncul di tabel ARP nya router adalah semua interface semua interface yang terhubung jadi interface yang terhubung semuanya ditampilkan disini jadi ini adalah semuanya miliknya si router 4 4 ARP disini ada 4 link 1, 2, 3, 4, ada 4 jalur ya nah kemudian di tabel di router itu tidak ada tabel MAC nya tabel MAC itu hanya ada di apa namanya di switch ada tapi kalau di perintahnya ada tidak kosong kan ya maaf kosong ternyata sekarang tidak punya ya yang lagi tabel ARP nya ada 4 ya sekarang kita coba ping dari PC1 ke PC kemana ini dari PC1 ke ini ya ke server web mailub server web mailub itu adalah ini ini kan sudah beda beda warna ya artinya apa beda jaringan jadi dari PC1 mau melakukan ping mau mencoba koneksi ke server web mail nah bagaimana prosesnya kita ping ke 175 45 184 70 pertanyaannya adalah kenapa ada paket ICMP dan ada paket ARP ketika PC1 mau ping ke server web mailub mengapa ada dua paket ICMP dan ARP mengapa kita buka paket ICMP nya misalnya seperti ini ya kemudian tampilan komentrom nya seperti ini kenapa kok di PC1 ini mengeluarkan dua paket ICMP dan ARP bagaimana yang paket ARP muncul karena PC1 tidak tahu alamat MAC tujuannya pak kemana kenapa kok tidak tahu kenapa PC1 tidak tahu alamat MAC tujuannya kenapa PC1 tidak tahu alamat MAC tujuannya kenapa kenapa gimana di sini di sini kan muncul apa namanya layar 2 nya kan kosong kan karena dia tidak tahu alamat MAC tujuannya pertanyaannya kenapa kok dia tidak tahu sekali lagi untuk mendapatkan alamat MAC lihatnya dari mana untuk melihat alamat MAC tujuan dari tabel ARP tabel ARP siapa tabel ARP PC1 tabel ARP PC1 isinya apa tabel ARP PC1 isinya isi informasinya apa saja kosong pak kosong taunya dari mana atau kosong waktu dijalankan perintah ARP minus A itu pak ini ya dari perintah ini no ARP and response jadi tabel ARP nya di PC1 itu masih kosong sehingga ketika ada pertanyaan berapa sih MAC nya ya yang diinginkan nah itu dia tidak bisa memetakan oke ya nah sekarang kita lihat tabel ARP nya tabel paket ya kita lihat paket ARP nya pertanyaan adalah ini di layar 2 saya ulangi lagi ya untuk paket ARP ya untuk paket ARP di layar 2 harusnya kan butuhnya hanya MAC saja ya tetapi karena ini ARP dia butuh IP juga ya karena ini ARP address resolution protocol nah MAC source kita tanya dulu MAC source kenapa MAC source nya adalah ADBE oke kenapa MAC source nya adalah ADBE dari manakah ADBE diperoleh dari dirinya sendiri pak dari pengirim oke dari pengirim kenapa MAC tujuannya adalah FFF karena ARP tabel masih kosong pak oke ARP tabel masih kosong sepertinya gini ya ketika kita mengirimkan ARP request ini ARP request 001 ya output nya 1 itu target mana ini target MAC nya adalah broadcast ya jadi ketika kita memberikan ARP request target atau destination MAC nya adalah broadcast oke nah sekarang kenapa IP source nya adalah 10.12 kenapa IP source nya adalah 10.12 oke karena itu IP address nya pengirim mbak oke IP address nya sih pb1 ya sebagai pengirim oke benar sekarang kenapa IP address nya adalah 10.1 kenapa IP tujuannya adalah 10.1 nah dimanakah ini adep ya tiba-tiba muncul 10.1 jadi ceritanya gini ya saya tambahkan lagi catatannya disini untuk layar 2 itu berkutatnya hanyalah berada di broadcast domain artinya apa dia hanya berkomunikasi di dalam satu jaringan yang sama oke jaringan sama gitu ya sampai satu jadi dia komunikasinya berada di jaringan yang sama oke nah karena ARP ini ARP ini ada di layar 2 maka dia komunikasinya hanya di dalam jaringan yang sama sekarang kalau kita lihat dari pingnya adalah 175 45 18 4 70 alamat ini letaknya disini ya ini sudah beda jaringan oke ya sudah beda jaringan maka dari itu MACnya maaf di layar 2 itu tidak bisa langsung komunikasi dengan sini karena untuk layar 2 komunikasinya hanya berada di broadcast domain hanya berada di ruang laptop ini saja oke ya nah dari manakah alamat 10 10 11 ini jadi alamat 10 11 11 itu adalah ketika ada suatu sistem ada suatu host ya ada suatu host mau berkomunikasi kebeda jaringan oke saya ulang lagi ya ketika ada host mau berkomunikasi kebeda jaringan dia harus melewati suatu pintu yang disebut sebagai gateway nah pertanyaannya adalah apakah itu gateway gateway itu IP gateway itu disimpan ditulis ketika kita mengkonsfigurasi alamat IP yang ada di PC1 jadi langsung saja dicek aja ya langsung saja dicek di tabel pengelamatan karena kalau saya buka nanti muncul paket yang lain jadi sementara kita pakai tabel ini saja mana ini tabel untuk PC1 ini ya ini ada kolom yang dua dari kanan ini adalah kolom alamat IP default gateway yaitu alamatnya adalah untuk PC1 10 10 10 1 oke jadi karena PC1 ini mau berkomunikasi ke jaringan yang lain yaitu harus melewati suatu pintu pintunya itu alamatnya ada di sini alamatnya router yang ada di interface FA00 kita gecer ya router UB F00 ini itu alamatnya adalah 10 10 10 1 jadi kalau dia mau keluar dia harus melewati pintu ini dulu dengan alamat 10 10 10 1 dan alamat tersebut menjadi alamat default gateway dari PC1 oke selain itu di ARP nya karena di ARP tadi ya butuh IP tujuan IP tujuan yang dimaksud adalah 10 10 10 1 bukanlah alamat IP dari server web karena apa karena dia layer 2 karena dia ada di layer 2 komunikasinya hanya berada di dalam jaringan yang sama ini saja jadi lewatnya sini ada yang mau ditanyakan jadi ini bukanlah berasal dari pink ya jadi berbeda dengan sebelumnya kalau bisa kita tahu ini alamatnya berbeda dari mana komputer bisa tahu perangkat bisa tahu itu adalah alamatnya berbeda dalam kasus ini saya memberikan contoh yang sederhana jadi apabila 3 bagian terdepannya ini sama maka dianggap sebagai 1 jaringan kenapa karena saya menggunakan slash 24 oke jadi ini dipermudah jadi di alamat yang berwarna orang ini adalah 3 depannya itu adalah 10 10 10 dan yang di warna ungu ini adalah ini 1 75 45 184 nah alamatnya kan sudah beda kan ya 3 terdepannya sudah beda makanya beda jaringan oke karena beda jaringan maka di layar 2 ini harus melewati gateway-nya yaitu gateway yang tertera di PC1 ya yaitu 10 10 10 10 10 1 oke nah sekarang paket ARP request-nya digirimkan oleh port 0 jadi digirimkan ke sini akan masuk dalam switch sekarang kita coba dulu ya switch-nya isinya ada 3 ya tabelnya ada 3 baris nah ketika paket ini masuk ketika paket ini masuk kira-kira isi tabelnya bertambah atau tetap dengan menggunakan informasi atau cara cara membaca yang tadi ya ingat ya di switch itu ada proses learning nah kira-kira ini kalau saya saya jalankan lagi perintahnya isi dari tabel MAC-nya berubah atau tetap bagaimana isinya tetap atau atau berubah ingat switch itu ada proses learning berubah pak kenapa berubah karena ada paket baru yang datang dari PC1 pak jadi lakukan learning dapatkan alamat MAC sama port masuknya paket pak oke portnya berapa MAC-nya berapa portnya ADBE eh maaf MAC-nya ADBE portnya F03 oke ya ADBE dan F03 jadi port masuk dan MAC asal di-check disini ada nggak ADBE oh nggak ada sudah kalau dari MAC-nya sudah nggak ada usah di-check portnya ya karena pasti nggak ada makanya disini muncullah data baru ya yaitu ADBE portnya melalui F03 ini adalah proses learning oke nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah kenapa ini diarahkan ke sekian port ingat setelah learning maka switch melakukan proses forwarding kenapa kalau forwardingnya sebuahnya ini kenapa karena broadcast tadi karena broadcast lihat dari mana tahu broadcast atau tidak yang FFF itu ini alamat apa ini alamat MAC asal atau alamat MAC tujuan 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 oke karena MAC tujuannya adalah broadcast maka dia akan dikirimkan ke semua port kecuali ke semua port yang aktif dirinya sendiri kecuali bukan dirinya sendiri sekarang siapa dirinya sendiri ini paket sudah masuk di switch paketnya sudah masuk di switch port dirinya sendiri yang mana semua portnya sendiri kalau kita sudah melihat dari sisi switch akan dikirimkan ke semua port kecuali ini port apa yang tadi ini ada tulisannya ini ini sebelah kiri itu sebelah kanan ini 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 port apa ini ini port apa ini PC1 pak bukan PC1 disini ini adalah port masukan ya port masukan input ya portnya masuk tadi lewat F03 karena ini karena ini broadcast saya kirim ke semua port yang aktif kecuali ke F03 jadi bukan ke port dirinya sendiri loh ya port dirinya sendiri itu yang mana kalau kita lihat dari switch ya ini semuanya punya switch oke jadi broadcast di sisi switch itu akan dikirimkan ke semua port yang aktif kecuali port masukan jadi paketnya masuknya lewat F03 saya broadcast ke semua port yang aktif kecuali ke F03 makanya ini nanti paketnya akan dikirimkan kecuali ke F03 F03 itu yang ke arah PC1 kita lihat nah disebarkan kan ya disebarkan nah pertanyaannya adalah yang bawah tidak usah di cek dulu ya kita belum masuk ke apa belum bahas masalah wifi jadi tidak usah di part ini kenapa kok ini menolak kenapa PC2 ini adalah PC0 saja kenapa PC0 static ini menolak paket ARP request ingat paket itu pasti masuk melalui layar atas atau bawah layar bawah layar bawah layar satu ya berarti ya layar satu melakukan pengecekan tidak nah langsung dilempar ke atas oke yang di cek apanya untuk mengataui ini paketnya untuk saya atau tidak yang di cek yang mana MAC tujuan MAC tujuan MAC tujuannya adalah process diterima gak iya diterima oke ya nah sebenarnya kalau di layar 2 kan hanya MAC saja kan ya yang di cek tetapi ini kita lihat ya di info nya ya ini di cek oh iya ini dilunjukkan ke saya nih ya secara layar 2 tapi setelah dibuka loh ini paket ARP kalau paket ARP ya saya cek selain MAC tujuan di cek juga apa selain MAC tujuan di cek juga IP tujuan pak IP tujuan IP tujuannya adalah 10.10.1 apakah 10.1 itu alamatnya PC 0 PC 0 itu berapa PC 0 10.11 10.11 berarti kan bukan IP nya dia kan makanya dia tolak makanya paket apalagi ARP ya ARP request nya ditolak oleh PC 0 begini juga dengan server jcp.filcom nah ini kenapa kok menerima kenapa RUB menerima paket ARP request nih inlayer paketnya datang disini kenapa kok router UB menerima paket tersebut karena IP nya bener pak 10.11 masalah langsung IP oh oh MAC nya dulu pak MAC nya yang mana alamatnya oke podcast diterima setelah diterima terlihat setelah dibongkar ada paket ARP nya karena paket ARP maka belum ditek juga alamat IP IP yang mana tujuan tujuan oke tujuan nya adalah 10.10.1 tadi kan port nya kan lewat sini interface nya lewat interface ini dan tadi sudah dicek di tabel pengelamatan kalau interface ini alamatnya adalah 10.10.1 makanya diterima ya karena paket yang diterima ini adalah ARP request maka si router wajib memberikan balasan berupa ARP reply ini ARP reply ini nah ini alamat asalnya 12.01 ini alamatnya siapa ini 12.01 ini alamat MAC nya siapa ini 12.01 coba ditek di tabel pengalamatan MAC nya MAC nya siapa MAC nya router UB yang mana router UB punya 4 interface ini punya 4 pintu pintu yang mana pintu yang F00 F00 berarti yang sini jadi MAC nya tadi kan ARP tadi kan lewat sini sekarang MAC nya ini yang dijadikan sebagai MAC MAC asal MAC tujuannya diperoleh dari ini IP source dari dirinya sendiri dari interface ini IP tujuan diperoleh dari alamat IP pengirimnya tadi oke ya kemudian dikirimkan melalui F0 dikirimkan terakhirnya adalah apakah tabel MAC fit pilkom ini mengalami perubahan ini terakhir ini ada 4 apakah mengalami perubahan mengalami perubahan Pak mengalami perubahan kenapa mengalami perubahan karena ada paket yang baru datang dari rotor UB Pak tidak boleh kalau bilangnya seperti itu jadi ketika ada paket data itu sebenarnya kita tidak tahu ini paket dari perangkat yang mana karena tidak ada informasi ini perangkat dari router UB tidak ada adanya hanya pengalamatan saja nah dari mana kok bisa ada penambahan di sini ingat proses learningnya switch jangan sampai lupa sudah perubahan atau tidak ingat learningnya switch kalau learning yang dicek itu apanya apa apa saja kalau proses learningnya switch port sama mekasal port nya berapa mekasal nya berapa lalu dicek kira-kira ditambahkan datanya di tabel make atau tidak bagaimana ditambahkan atau tidak ini kan F06 ini 1201 1201 atau tidak di sini 1201 F06 1201 F06 ada gak 1201 ada berarti ditambahkan gak kalau sudah ada perlu ditambahkan lagi atau tidak 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 perlu tetapkan ya ini yang lama ini yang baru dan dicek karena sudah ada datanya oke ya nah sekarang kenapa kok ini diarahkan ke F03 kenapa paketnya masuk dari F06 tadi F06 tadi diarahkan ke F03 oke kenapa arahnya ke sini ingat setelah loading yaitu forwarding bagaimana terlupa ya kita ngeceknya dari alamat max 2-nya ya yaitu ADBE nah dicek ADBE itu kemana ADBE ini kan ada kan ya ADBE oh ADBE itu ke F03 makanya di sini diarahkan ke F03 oke F03 itu kemana sih nah ini ya diarahkan ke PC1 tadi nah posisi yang sama PC1 mendapatkan ARP reply ya ya di 1 mendapatkan ARP reply dia mendapatkan alamat MAC yang di 7 yang ingin di 7 jadi 1201 ini dimasukkan ke dalam ARP ICMP maaf ya ke dalam ICMP request nah dimasukkan ke jalan sini oke ya nah ini nanti dikirimkan ke switch postnya sama seperti tadi dari switch eh sebentar ada yang kelewatan kita lihat dari sini aja jadi gini tadi ada yang kelewatan ini kan paket ICMP ya ini paket ICMP kita lihat di dalamnya ada paket ICMP ya ICMP itu kan di layar 3 ya ICMP itu ada di layar 3 tetapi kenapa kalau di switch hanya sampai layar 2 karena rata-rata pada umumnya switch itu eh hanyalah sampai layar 2 ada yang sampai layar 3 tapi mahal ya secara biaya mahal tapi umumnya switch itu hanyalah sampai layar 2 karena yang dibaca di sini ya hanyalah kalau ngecekannya hanya sampai layar 2 learning forwarding ya eh kita cek lagi untuk informasi lebih thrill-nya di sini jadi gini ketika kita beda jaringan ya ketika kita beda jaringan kita beda jaringan di layar 3 itu kan butuh IP ya IP source dan destination yang saya tekankan adalah destination-nya destination-nya ini adalah IP yang dituju ya IP yang dituju sedangkan di layar 2 itu kan menggunakan MAC MAC-nya adalah source dan destination untuk destination-nya adalah MAC yang satu jaringan ya MAC yang ada di dalam satu jaringan sekarang kita lihat ini IP ya IP ini di layar 3 destination-nya IP-nya adalah IP tujuannya ya IP akhirnya akhirnya nanti ke sini jangan kalau kita lihat di MAC-nya ya MAC destination-nya nah ini 1201 itu adalah yang ada di sini MAC-nya bukan yang ada di server web mail ya itu bedanya ya jadi layer 3 itu langsung menuju ke taseran misalkan ya saya mau berangkat dari Malang ke Jakarta yaitu IP Malang tujuan Jakarta lewat mana saja lewat ke stasiun kota baru dulu nah berarti kan itu adalah MAC-nya dari stasiun kota baru ke stasiun gubeng itu MAC berikutnya ya dari stasiun gubeng ke bandara MAC berikutnya adalah di bandara tapi IP-nya tetap sama IP tujuannya adalah dari Malang langsung ke Jakarta tapi alamat MAC itu sesuai dengan satu jaringan ya alamat di dalam satu jaringan nah jadi informasi di ICMP ini tadi adalah IP-nya dari PC1 ke server tapi untuk MAC-nya dari PC1 ke router UB oke hanya di dalam satu jaringan saja oke kita lanjutkan nah kenapa kok disini ada dua paket ini paket ICMP ini paket ARP ternyata router juga meluarkan paket ARP kenapa itu terjadi jadi begini paket paket ICMP request dari PC1 paket ICMP request dari PC1 sudah sampai di router UB kenapa router UB ini ada tanda silang jadi begini ketika paketnya datang ya paketnya datang melalui F0 0 di sini pasti diterimakan ya di layar 1 langsung diarahkan ke layar 2 di layar 2 yang dicek adalah alamat MAC tujuannya MAC tujuannya benar gak 12.01 oh iya interface saya disini adalah alamat MACnya adalah 12.01 oke ya kemudian karena sesuai dibuka amplopnya amplop MACnya dibuka di dalamnya ada amplop layar 3 amplop IP dicek IP tujuannya kemana 175 45 18 4 70 nah IP saya disini adalah 10.10.10.11 bukan IP saya ini apakah ini akan ditolak tidak router tugasnya tidak sekedar menolak paket yang datang ya tapi dia juga harus bisa meneruskan ini saya tambahkan ada switch ada router ingat router ada dua tugas utama ada R ada F masih ingat router ada dua tugas utama yaitu routing dan forwarding routing dan forwarding routing ini adalah untuk memetakan ya memetakan jalur routernya jalur atau router ya jalur atau router yang akan dituju jalur atau router selanjutnya yang akan dituju nah sedangkan forwarding itu ya sama seperti switch dia memforward meneruskan yang dicek apanya nah karena ini router itu ada di layar 3 dengan switch ada di layar 2 maka yang dicek di forwarding adalah alamat IP tujuannya ya alamat IP tujuannya nanti dicek dari apa dari tabel nah di router itu punya tabel namanya tabel routing ya routing label lalu nanti di diarahkan menuju ke interface keluaran yang mana mirip-mirip kan ya sebenarnya secara kerjanya nah untuk router ini sudah pernah dibahas di jaringan ya di jaringan tapi untuk routing kan tidak dijelasin ya tidak dijelasin lebih detail karena tidak tidak jelasin cakupan jaringan komputer dasar ya tapi hanya forwardingnya saja jadi kita anggap kita sudah diberikan tabel routing nah kita pasti tabel routing itu tabel routing itu kita bisa mengeceknya disini so ip route nah inilah isi dari tabel routing ya tabel routing ya sebenarnya tidak usah bingung-bingung ya jadi intinya gini intinya gini ini ini memang dibuat sesederhana mungkin paket yang datang tadi itu tidak ditolak meskipun alamat ip-nya berbeda dengan alamat ip interface-nya si router tapi paket tersebut akan di forward di forward kemana di forward berdasarkan alamat ip berdasarkan dari tabel routingnya nah karena tujuannya adalah 175 754 5184 70 dicek disini yang paling mendekati ya kalau kita n-kan kalau kita sudah ubah nilai desimal ke binar kemudian kita n-kan jumlah n yang bener satu paling panjang itu yang mana nah terlihat paling panjang itu adalah gini 175 45 kita lupa 183 atau 184 184 nah berarti yang ini nanti pasti akan dilewatkan ke F11 di forwarding dilewatkan ke F11 mana itu F11 kita cek F11 itu adalah nah ini nanti akan diarahkan ke sini nah permasalahannya permasalahannya adalah ketika mau diteruskan ke F11 dia harus melewati beberapa layer ya jadi karena forwarding maka isi isi yang ada di ketika paketnya datang itu langsung diteruskan sama seperti switch tadi ya dari layar 2 ke layar 2 itu tidak ada perubahan datang dan saja ketika dia mau ke layar 2 ini mau menemukan IP 175 45 184 70 dia butuh yang namanya tabel ARP so ARP nah dia tidak tahu dimana sih 175 45 184 70 ini dia tidak tahu MAC nya berapa karena MAC nya tidak tahu maka dia mengirimkan paket yang namanya ARP request B902 itu adalah interface ada di F0 F yang ada di sini saya lupa F berapa tadi dikirimkan secara broadcast sama kan prosesnya dengan IP asal IP asal itu IP nya si interface ini menuju ke IP disini menuju ke IP yang ada disini ingat ya ini satu jaringan layer 2 itu komunikasinya hanya di dalam satu jaringan jadi IP yang digunakan di ARP request disini bukanlah IP dari suite dari PC1 tapi dari interface nya si router ya nah begitu lah seterusnya ya jadi prosesnya ya ACMP ARP ACMP ARP begitu seterusnya ya nanti silahkan kalian coba karena wadinya sudah habis silahkan nanti kalian coba ini prosesnya sampai bawah sini ya sudah sampai bawah tapi tidak saya tampilkan tadi jadi sudah sampai ke sub bagian 4 sudah sampai ke sub bagian 4 nanti silahkan kalian coba sendiri mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini silahkan disampaikan di grup jangan lupa minggu depan kita sudah WS semoga kita selalu diberikan kehatan kelanjaran dan ingat ya ketika WS jangan sampai mencuntek karena kalau sampai ketahuan bahaya bisa digugurkan satu mata kuliah dalam satu semester kok satu mata kuliah seluruh mata kuliah dalam satu semester jadi jangan sampai mencuntek mungkin itu saja dulu dari saya atau terlebihnya sampai jumpa di video selanjutnya